Salam Bapak Ibu, kita lanjut dalam seri tren-tren yang ada di Indonesia yang kadang-kadang berbahaya untuk gereja kita. Dan sekarang ini bagian yang ketiga dalam sesi ini, aparatur agama dan kemunafikan. Jadi kita lanjut, sudah memulai pembahasan tentang tren berbahaya dari agama dan kemunafikan serta sikap pamer dalam pelayanan pada sesi yang sebelumnya. Karena ini adalah tren yang penting dan sangat merusak gereja, kita perlu untuk membahasannya dalam sesi ini lagi. Dan melanjutnya dengan pengarajan Yesus dalam Matius Pasal 23. Mari kita mulai. Ada sebuah pemainan yang terkenal di kota-kota besar di Amerika dulu. Sebuah pemainan yang dimainkan oleh anak-anak pada beberapa dekade lalu. Dalam pemainan ini, sekelompok anak dari satu tim akan berbaris. Sambil membungkuk bersama-sama, seperti dalam garis seperti ini. Dan dalam pemainan ini, sekelompok anak dari tim lain akan bertumpuk ke atas anak-anak dari tim yang pertama. Sampai kelompok itu jatuh karena keberatan anak-anak itu. Kelompok yang bisa menahan tumpukan anak-anak paling banyak akan menang. Nah, jika saya meminta seseorang yang bertubuh sangat besar untuk berdiri di sisi saya dan seorang anak kecil untuk berdiri di sisi yang lain. Dan, manakah dari antara keduanya yang akan menjadi rekan satu tim yang lebih efektif untuk pemainan ini? Jika saya mengatakan pada Anda bahwa saya akan memilih anak kecil itu dan bukan orang yang bertubuh lebih besar, apakah saya akan menang? Jika keduanya diharuskan berpartisipasi dalam pemainan, maka penting untuk melibatkan keduanya. Saya tidak ingin hanya melibatkan salah satu dan mengabaikan yang lainnya. Setiap orang itu penting. Saya akan menang jika saya memilih orang yang bertubuh lebih besar, tetapi kemenangan saya akan lebih baik jika saya melibatkan keduanya. Kita akan merenungkan kembali kecamanan, kecamanan maaf, dari dalam Matius pasal 23 dalam sesi ini. Kita sekarang membahas kecamanan yang keempat. Yesus sekali lagi menantang religiusitas orang-orang versi. Mereka gagal dan Yesus menunjukkan jalan yang lebih baik kepada mereka. Apa yang kita pelajari dan apa yang perlu dipelajari oleh orang-orang versi adalah kita harus mementingkan hal-hal besar tanpa mengorbankan hal-hal kecil seperti dalam pemainan anak itu. Melibatkan anak itu adalah kita harus mementingkan hal-hal besar tanpa mengorbankan hal-hal kecil. Ini adalah inti dari keseluruhan sesi ini atau seri ini, maaf. Kita tidak boleh hanya berfokus pada tren-tren gereja dan mengorbankan fokus yang lebih penting yaitu injil Kristus. Masalah yang dimikir oleh orang-orang versi adalah mereka mementingkan hal-hal kecil dan mengebaikan hal-hal besar. Mereka seperti pemain sepak bola yang menghabiskan seluruh waktu dan tenaganya untuk bertahan di klub-klub kecil tanpa pernah berfikir untuk dapat masuk ke liga utama dan bermain untuk klub seperti Liverpool atau Manchester United. Tidak ada pemain sepak bola dari klub kecil yang ingin tetap tinggal di klub kecil itu. Mereka memiliki kesempatan untuk pindah ke klub-klub yang besar, mereka akan ambil kesempatan itu. Klub-klub kecil memang penting untuk mencapai klub-klub besar tetapi kita tidak boleh berhenti hanya sampai di sana. Atau pikirkanlah sebuah ilustrasi lain. Orang-orang versi sama seperti murid-murid yang menghabiskan seluruh waktu belajar mereka untuk mencari tahu jenis kertas apa yang akan digunakan untuk laporan mereka. Apakah kertas putih bergaris, kertas putih tidak bergaris, kertas merah muda, kertas krem, kertas dengan garis tepi, kertas tanpa garis tepi, dan seterusnya. Seluruh waktu mereka dihabiskan untuk memikirkan jenis kertas apa yang akan digunakan sehingga mereka tidak punya waktu untuk benar-benar menulis laporan dan menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Jenis kertas yang digunakan memang penting untuk membuat laporan yang bagus tetapi kita tidak boleh berhenti hanya sampai memutuskan jenis kertas yang akan digunakan. Kita harus menulis laporannya. Bagian kecil dari perikob kita adalah tentang persepuluhan. Ini adalah bagian dari hukum Taurat dan merupakan bagian yang penting. Persepuluhan harus dibayarkan dari semua hasil panen. Ulangan pasal 14 ayat 22 mengatakan haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Ayat 23 menjelaskan alasannya supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan alamu. Orang-orang versi melakukan hukum-hukum ini dengan baik. Mereka bahkan memberikan persepuluhan atas rempah-rempah. Rempah-rempah kecil seperti selasi, adas manis, dan jintan. Semuanya merupakan komoditas yang dapat dijual. Dengan kata lain, membayar persepuluhan dari rempah-rempah itu adalah baik karena rempah-rempah tersebut dapat dijual di baik suci. Untuk mendukung baik suci. Orang-orang versi sangat teliti dalam hal ini. Talmud, sebuah tafsiran Yahudi atas perjanjian lama. Menceritakan tentang seekor keledai milik seorang rabi yang sudah dilatih dengan sangat baik. Untuk menolak jagung yang belum diambil persepuluhannya. Nah ini cerita yang lucu aja. Nah walaupun persepuluhan dapat dianggap sebagai hal yang kecil tetapi bukan berarti itu tidak penting. Persepuluhan adalah bagian yang sangat penting dari di dalam hukum Taurat. Dalam kitab Meliaki, Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka telah mencuri dari Tuhan dengan cara tidak membawa persepuluhan, Persembahan persepuluhan ke dalam lumbung. Tetapi hal ini tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan iman di dalam hati umat Tuhan. Orang-orang versi sangat memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah tetapi mengebaikan hal-hal yang bersifat batiniah. Hal-hal yang lebih penting dari hukum Taurat. Masalah utama yang diabaikan oleh orang-orang versi adalah hal-hal yang lebih penting dalam hukum Taurat. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kecaman Yesus tidak mengutuk persepuluhan dari orang-orang versi. Tetapi menunjukkan ketidakseimbangan yang tidak masuk akal ketika mereka membahas secara rinci tentang persepuluhan dari rempa-rempa tetapi lupa akan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Para nabi dalam perjanjian lama juga seringkali memprotes agama yang hanya berfokus pada ritual dan melupakan hal-hal yang benar-benar penting. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13 mengatakan begini. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah keparaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan alamu. Yesaya 58 ayat 6 sampai 7 mengatakan Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belengkuk-belengkuk ke laliman dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekatkan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk supaya engkau memecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia makan pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Tuhan tidak mengutuk puasa tetapi mengatakan bahwa puasa haruslah dilakukan dengan tulus dan diekspresikan dalam kehidupan yang benar. Yesus dengan sengaja menggunakan benda yang paling sepele di dunia ini sebagai contoh dari sifat sepele dari agama orang versi dan pemahaman mereka akan apa yang benar-benar penting. Tetapi orang-orang versi tidak sendirian dalam prioritas mereka yang salah. Umat Kristen di berbagai zaman telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam hal mengutamakan hal-hal kecil dan mengecilkan hal-hal yang utama. Skandal dari gereja kontemporer adalah fragmentasi yang tak tertandingi ke dalam ratusan denominasi dan kelompok. Banyak dari perpecahan ini terjadi karena masalah-masalah yang tidak penting bagi keselamatan. Umat Kristen yang sejati tidak boleh berkompromi dengan orang-orang percaya yang mempromosikan ajaran yang menghalangi orang yang untuk diselamatkan. Tetapi kita juga harus berusaha keras untuk bergaul dan bekerja sama dengan mereka yang berbeda dalam hal doktrin yang tidak mempengaruhi keselamatan seseorang. Yesus mengumpamakan orang-orang versi dan ahliah di Taurat sama seperti seseorang yang kesal karena ada seekor serangga kecil di dalam sup atau meminumnya tetapi tetap saja menelan seekor unta. Ada sebuah permainan kata yang menarik dalam bahasa Aram yang tidak tampak dalam bahasa Yunani. Kata untuk unta adalah gamlah dan kata untuk nyamuk adalah galma. Jadi anda menyaring seekor galma tetapi akhirnya menelan seekor gamlah. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi yang lebih ketat untuk menyaring anggur cuka atau cairan lainnya dengan kain atau kasar. Sehingga mereka tidak meminum serangga kecil yang najis dan menjadi najis karena hal ini serupa dengan umat Hindu jaim di India yang berjalan-jalan dengan memakai penutup wajar agar mereka tidak menelan serangga secara tidak sengaja dan merengguk sebuah nyawa. Mereka juga sangat berhati-hati dalam hal ini mana mereka berjalan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa ini konyol. Dengan melakukan hal tersebut mereka menjadi sangat najis. Unta dianggap sebagai binatang yang najis. Yesus mengatakan, Kalian membuat diri kalian menjadi semakin najis karena kalian tidak mengutamakan hal-hal yang utama. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Perbedaannya sangat mencolok. Nyamuk mungkin adalah salah satu binatang terkecil yang diketahui oleh orang-orang Yahudi. Unta adalah salah satu binatang yang terbesar. Bahkan hidangan tunggal terbesar di dunia ini mungkin adalah seekor unta panggang utuh. Untuk merayakan pernikahan atau menghormati pejabat yang berkunjung, Suku-suku muslim di padang pasir Arab dan Afrika Utara biasanya mengadakan pesta dengan hidangan utama yang ukurannya tidak ada bandingannya. Telur dimasukkan ke dalam ikan, ikan dimasukkan ke dalam. Ayam dimasukkan ke dalam domba, dan domba panggang dimasukkan ke dalam seekor unta. Nah, maksud Yesus sangat jelas. Orang-orang versi telah mengutamakan hal-hal yang kecil dan mengebaikan hal-hal yang utama. Dan akhirnya mereka menjadi lebih najis daripada mereka harapkan. Apakah solusi yang Yesus tawarkan? Utamakan hal-hal yang utama, tetapi jangan mengebaikan hal-hal yang kecil. Yesus sama sekali tidak mengutuk persepuluhan atau meniadahkannya. Yesus yang ia kecam adalah melakukan persepuluhan untuk mengabaikan hal-hal yang lebih penting. Yesus memerintahkan kita untuk melakukan keduanya. Berlawanan dengan apa yang dipikirkan oleh banyak orang percaya tentang apa yang dikatakan Alkitab. Tentang persepuluhan. Yesus mengakui hukum Taurat di sini sama seperti dalam Matthew 6 ketika ia berkata, Jadi apabila engkau memberi, janganlah seperti yang dilakukan orang versi. Yesus menginginkan kita terus memberi, tetapi ia tidak mau kita terlalu terpaku pada hal itu. Sehingga kita lupa akan inti permasalahan yang sebenarnya. Apakah inti permasalahannya? Apakah hal yang paling utama dari hukum Taurat saat ini? Bukankah belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan? Jika hal-hal itu lebih penting bagi Mika, Zakaria, dan Yesus tentunya, maka itu juga penting bagi kita. Bagaimanakah kita melakukan keadilan dengan bersikap adil sebagai pemimpin dalam setiap situasi yang kita hadapi? Dengan tidak bersikap pilih kasih terhadap orang kaya, tetapi dengan membela kepentingan anak yating dan janda. Yakobus 1 ayat 27 mengatakan, Ibadah yang murni, yang tak percacat di hadapan Allah, Bapak kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Beberapa organisasi Kristen memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tertindas. Remember New adalah sebuah organisasi aliansi Kristen dan Misionaris atau CMA yang berjuang melawan perdagangan manusia di Asia. Yang lainnya, seperti gereja aliansi Shelby di Ohio, melakukan apa yang mereka bisa untuk mengumpulkan perlengkapan bagi para ibu miskin dan bayi dalam kandungan mereka di Mali. Para politisi Kristen, seperti Frank Wolfe dari Virginia, telah memperjuangkan hal-hal umat percaya yang miskin di Sudan selama bertahun-tahun. Sebuah organisasi Kristen bernama The Simple Way membela para tunawisma di jalan-jalan kota Philadelphia. Ada juga beberapa organisasi di Indonesia yang memperjuangkan nasib anak-anak jalanan atau bayi-bayi yang ingin dijual oleh ibu mereka ke para pembeli di Timur Tengah. Apakah yang dapat kita lakukan? Ketidakadilan apakah yang dapat kita lawan dalam nama Kristus yang datang untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberikan makanan kepada mereka yang lapar? Bagaimana kita menunjukkan belas kasihan? Yesus berkata dengan belas kasihan, berbahagialah orang tentang belas kasihan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati itu baik hati, bersedia dan ingin memberi pertolongan. Orang yang murah hati mengulurkan kebaikan ke tempat yang tidak layak mendapatkannya. Dalam konteks lokal, orang yang murah hati dapat mengulurkan belas kasihan dan kasih kepada tetangga yang menjelkelkan kepada anggota keluarga yang menyebalkan atau kepada orang lanjut usia yang tidak memiliki teman atau keluarga. Kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang kesepian, yang terbuang, yang tidak diinginkan. Bagaimana kita bisa membuktikan kesetiaan? Kesetiaan adalah sebuah kualitas dan kebajikan yang telah hilang dari diri kita. Di tempat kerja kita mencuri waktu dari atasan kita atau mencuri upah dari karyawan kita. Dalam keluarga kita mencuri kasih sayang dari pasangan kita atau di gereja saat kita lebih memilih menghabiskan waktu untuk menonton acara kesukaan kita daripada melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kita suka membanggakan diri bahwa kita tidak seperti orang-orang verisi. Mungkin kita merasakan teguran dari roh kudus yang menyatakan bahwa kita seperti orang-orang verisi dan mengutamakan hal-hal yang kecil. Apakah kita pernah memikirkan kemungkinan bahwa kita lebih buruk dari orang-orang verisi? Di dalam gereja-gereja di Indonesia kita tidak hanya memiliki mereka yang seperti orang-orang verisi orang-orang yang memberikan persepuluhan tetapi mengabaikan hal-hal yang lebih penting seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga mungkin memiliki banyak jemaat mungkin sebagian besar orang-orang yang lebih buruk daripada orang-orang verisi yaitu mereka yang tidak memberikan persepuluhan dan tidak peduli dengan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Persepuluhan secara harfiah berarti 10%. Orang Yahudi memberikan persepuluhan atas segala sesuatu yang mereka miliki Yesus juga melakukannya. Hal ini tidak membuat mereka mendapatkan perkenanan dari Tuhan tetapi hal ini mengingatkan mereka akan siapa diri mereka dihadapan Tuhan. Rata-rata keluarga Kristen dan Jili memberikan kurang dari persepuluh dari pendapatan mereka kepada Tuhan. Mungkin tidak semua tetapi banyak dari antara mereka yang bahkan tidak menunjukkan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jika seorang Kristen tidak menghormati Tuhan dengan sumber daya finansial yang telah Tuhan berikan kepada mereka kemungkinan besar mereka juga tidak menghormati sesama dengan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Apakah yang membuat kita tersedak? Apakah kita menyaring seekor nyamuk dan kemudian menelan seekor untak? Apakah kita membiarkan isu-isu sampingan dalam iman menjadi lebih penting dari pemuridan yang sesungguhnya dan dengan demikian menyebabkan kita gagal dalam pemuridan tersebut? Apakah kita membiarkan tren dan memamerkan agama menghalangi aspek-aspek injil yang lebih penting? Pada masa-masa awal Balak Keselamatan, William Booth, pendiri Balak Keselamatan, dan rekan-rekannya diserang habis-habisan di media oleh para pemimpin agama dan pemerintah. Setiap kali putranya, Bramwell Booth, menunjukkan serangan di surat kabar kepada Booth, Jenderal Booth akan menjawab, Bramwell, 50 tahun lagi. Bagaimana orang-orang ini memperlakukan kita sekarang akan menjadi masalah yang sangat kecil. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi pekerjaan Tuhan. Apakah yang penting bagi kita? Hal-hal iman apakah yang mendorong kita untuk tetap mengikut Tuhan? Untuk apakah kita rela mati? Semoga Tuhan menggerakkan hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dan menjadi orang-orang yang tahu bagaimana memberikan persepuluhan. Semoga Tuhan menggerakkan hati kita sehingga kita mengutamakan hal-hal yang utama. dan mendapatkan nilai yang tinggi dari guru ilahi kita. Kita lanjut ke Matthew 23, ayat 25-26. Bayangkan istri saya, Glora, dan saya sedang mencuci piring setelah makan malam. Saya berkonsentrasi untuk memastikan piring-piring itu terlihat sangat bagus di luar. Tetapi Ibu Luara terus menemukan makanan lama dan kotoran di bagian dalamnya. Dia mengeluh. Tetapi saya tetap berargumen bahwa itu tidak penting. Asalkan para tamu yang datang untuk makan malam pada hari itu menanggapnya bersih. Hal itu terus berlangsung selama beberapa saat sampai akhirnya saya mengalah dan mulai membersihkan bagian dalamnya. Anda mungkin pernah mendengar ungkapan kebersihan berdampingan dengan kesalahan. Mungkin nenek atau ibu Anda mengatakannya kepada Anda ketika Anda berdebat tentang waktu mandi. Atau mungkin Anda tidak membersihkan kamar Anda seperti yang seharusnya. Ya, saya tidak sepenuhnya yakin dengan kebenaran ungkapan ini. Tetapi kebersihan memang ada kaitannya dengan kesalahan seperti yang kita baca dalam Matthew 23. Tetapi inti yang Yesus sampaikan kepada orang-orang versi adalah inti yang perlu mereka dengar berulang kali. Dan itu adalah salah satu yang harus kita pelajari kembali. Yaitu, kesalahan adalah kekudusan yang ada di dalam. Menjadi saleh tidak berkaitan dengan apa yang kita lihat dari luar. Ini berkaitan dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam. Kecaman kelima dan kecaman enam berurusan dengan kontradiksi di dalam dan di luar. Dalam kecaman kelima, bagian dalam cawan dan pinggang penuh dengan rampasan dan kerasukan. Maaf, kerakusan. Dua hal inilah yang ingin saya fokuskan. Untuk kecaman keenam di dalam kuburan, penekanannya adalah pada tulang berlulang orang mati dan pelbagai jenis kotoran dengan kata lain kematian dan kegelapan, kejahatan, dan kebusukan rohani. Kita akan membahas ini dalam bagian selanjut. Tetapi, kedua hal ini saling berkaitan karena kerakusan dan pemanjaan diri sendiri akan membawa kepada kegelapan dan kebusukan rohani. Masalah utama yang dibahas oleh Yesus di sini adalah obsesi terhadap kesalahan lahiria. Orang-orang verisi tertarik untuk membuat orang lain terkesan dengan kebenaran lahiria mereka. Hal ini tampak dalam Matius pasal 6. Yesus mengungkapkan orang-orang verisi sebagai orang-orang yang memastikan bahwa semua orang tahu mereka sedang berpuasa. Mereka akan mengubah air muka mereka dan berjalan dengan abu di atas kepala mereka sebagai tanda pertobatan lahiria. Mereka akan mencangkannya dengan keras dan mengumumkannya di depan umum dalam tropek sehingga orang lain terkesan dengan persembahan mereka. Mereka berdoa dengan kata-kata yang fasi dan indah untuk membuat orang-orang banyak terkesan. Yesus menyebutnya bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dalam setiap hal yang mereka lakukan mereka tidak mendapatkan perkenanan perkenanan dari Tuhan. Mereka memang menerima pujian dan sanjungan dari manusia tetapi itu semua kosong dan tidak bertahan lama. Apa yang Yesus katakan ada di dalam bukanlah semacam kenajisan ritual yang dapat dihilangkan melalui pembasuhan melainkan kenajisan moral. Hal-hal yang keluar dari dalam hati dan membuat seseorang menjadi najis seperti yang Yesus ajarkan dalam Matthew pasal 15. Kekudusan ritual tanpa kekudusan moral adalah palsu. menelan rumah janda-janda yang dituduhkan kepada para ahli Taurat dalam Markus pasal 12 ayat 40 menggambarkan tuduhan Yesus di sini. Ini adalah sebuah contoh dari kurangnya keadilan belas kasihan dan kesetiaan. Mereka sibuk memoles pakaian luar mereka sementara membebankan kuk penindasan yang berat kepada orang-orang yang tidak seti sedikitpun menolong mereka dan tidak sedikitpun menolong mereka maaf. Paralel pun temporer terhadap hal ini sangat mengganggu atau memang seharusnya begitu. Perilaku Kristen dan penampilan gereja kita di luar tampak baik terutama pada hari minggu. Bahkan gereja-gereja berada dalam bahaya karena terlalu memperhatikan fasad bangunan sehingga mereka lupa bahwa para dasarnya gereja adalah tubuh Kristus. Ada banyak katedral dan tempat suci yang indah di seluruh Eropa yang di dalamnya dingin secara rohani. Peninggalan berabad-abad dari keserakahan dan pemanjaan diri gereja-gereja Eropa baik protestant maupun katolik. Tetapi berapa banyak yang kita habiskan untuk diri kita sendiri dengan memuaskan nafsu materi dan sensual kita serta menyerang orang lain. Terkadang kita memuaskan nafsu sensual kita sambil tetap menyematkan nama Kristus pada diri kita. Seolah-olah hal itu membuat kita secara teologis terbebas dari penghakiman Tuhan. Novel-novel romansa Kristen atau sistem hiburan Kristen atau pernah pernik Kristen untuk melindungi kita dari bahaya bahkan ada permin karet Kristen bahkan ada juga pemainan video game gitar Kristen bukan berarti memainkan pemainan itu salah tetapi kita berfikir bahwa jika kita bisa menguduskan menguduskannya maka boleh-boleh saja menghabiskan waktu berjam-jam untuk memuaskan keinginan kita akan hiburan kita mungkin memiliki cawan yang tapak bersih di luar tetapi kosong di dalamnya istilah-istilah ini kerakusan dan pemanjaan diri harus diterapkan secara jujur oleh setiap orang percaya kata kerakusan adalah kata yang keras itu berarti kerakusan yang diikuti oleh peributan dengan kekerasan peributan properti tanah harta benda atau anak-anak kata untuk pemanjaan diri dapat dicemakan sebagai kurannya penguasaan diri jika kita membiarkan hal ini di dunia ini mengendalikan kita dan bukannya roh kudus maka kita melihat sifat pemanjaan diri baik itu uang gambar-gambar di internet buku-buku yang seharusnya tidak kita baca musik video games olahraga atau suatu kebiasaan jika hal-hal itu menguasai diri kita maka kita menyerah pada pemanjaan diri sendiri kita memuaskan hawa nafsu daging daripada roh inilah roh Absalom anak laki-laki Daud ia tamak akan kekuasaan ia tamak terhadap wanita ia mengingini takta yang menjadi milik ayahnya ia memberontak terhadap ayahnya sendiri mengambil alih Yerusalem tidur dengan gundik gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel dan dari luar ia tampan kemungkinan besar ia mengenakan bagian kerajaan dengan penuh wibawa dan percaya diri tetapi di dalam dirinya ia dipenuhi dengan kerakusan dan pemanjaan diri dan pada akhirnya hal itu menghancurkannya sebaliknya Daud walaupun memiliki banyak kekurangan ia memiliki hati yang lembut kepada Tuhan dan dengan sungguh-sungguh ia mengenal dan menyembah Tuhan jika kerakusan dan pemanjaan diri menjadi ciri khas kita berarti bagian dalam cawan ini dipenuhi dengan kotoran dan debu solusi Yesus untuk kotoran internal ini adalah dengan membersihkan bagian dalamnya dan kemudian bagian luarnya juga akan bersih bagaimana kita dapat membersihkan bagian dalam itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan kita perlu campur tangan dari luar Yohanis mengatakan pada kita dalam Yohanis pasal 1 ayat 9 jika kita mengaku dosa kita maka ia Tuhan adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan di berani pasal 10 ayat 22 mengatakan hal yang sama karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni kita dibersihkan dibersihkan oleh siapa dibersihkan oleh Tuhan ini bukan hanya konsep perjanjian baru Nabi Mika di perjanjian lama menuliskan dalam pasal 7 ayat 18 sampai 19 siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan memaafkan pelanggaran dari sisi sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya melainkan berkenan kepada kasih setia biarlah ia kembali menyayangi kita menghapuskan kesalahan kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut Yesus dengan penuh kasih sayang meminta orang-orang versi untuk membersihkan apa yang ada di dalam sebenarnya biar itu dibersihkan dan bagian luarnya pun akan bersih dengan sendirinya jika gereja berfokus pada hal-hal internal daripada hal-hal eksternal mungkin kita tidak akan terlalu terpaku pada pakaian atau penampilan luar dari orang-orang dalam budaya kita kita dapat mulai meyakinkan kita diri sendiri bahwa hal-hal eksternal jauh lebih penting daripada hal-hal internal bahkan mereka yang mencoba menyampaikan sebuah pesan melalui cara perpakaian pun terjebak dalam godaan itu berfikir bahwa hal eksternal itu lebih penting tetapi kuncinya adalah apa yang ada di dalam Yesus ingin membersihkan bagian dalam dari diri kita dan bagian luarnya pun kemudian akan ikut bersih dalam kelose pasal 3 ayat 5 Paulus bukan mengatakan kepada kita untuk mematikan pakaian yang kita kenakan riasan raja yang kita gunakan hiasan rambu yang kita pakai pakaian yang kita beli atau apapun yang berkaitan dengan hal-hal eksternal sebaliknya ia mengatakan pada kita untuk mematikan hal-hal yang merupakan dosa internal kotoran yang ada di dalam diri kita ia menyebutkan percabulan kenajisan hawa nafsu nafsu jahat dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala ia juga mengatakan kepada kita untuk membuang amarah geram kejahatan fitnah kata-kata kotor dan kebohongan kita harus mengenang mengenahkan belas kasihan kemurahan kerendahan hati kelemah lembutan kesabaran dan pengampunan bagaimana caranya kolose pasal 3 ayat 15 memberikan kuncinya kepada kita hendaklah damai sejahtera kristus memerintah dalam hatimu ayat yang ke 16 mengatakan hendaklah perkataan kristus diam dengan segala kekayaannya diantara kamu jika kita menginginkan kekudusan di dalam kita membutuhkan kristus di dalam hati kita ketika kristus ada di dalam hati kita kita menjadi bersih apakah kita berkomitmen untuk menjadi bersih tahun 1818 Ignace Philip Semulweis lahir ke dunia dari seorang wanita yang sekarang rumah sakit terbaik kehilangan satu dari enam ibu muda karena demam per 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 rutinitas harian seorang dokter dimulai di ruang beda mayat dimana ia melakukan otopsi dari sana ia berjalan menuju ke rumah sakit untuk memeriksa ibu-ibu hamil tanpa pernah berhenti untuk mencuci tangannya dokter Semulweis adalah orang pertama dalam sejarah yang mengaitkan pemeriksaan semacam itu dengan infeksi dan kematian ia pribadi mempraktikkan mencuci tangan dengan larutan klorin dan setelah 11 tahun serta membantu kelahiran 8,537 bayi ia hanya kehilangan 184 ibu sekitar 1 dari antara 50 ibu dibandingkan dengan 1 dari 6 ia menghabiskan seumur hidupnya untuk mengajar dan berdebat dengan rekan-rekannya suatu ketika ia pernah berargumentasi demam perperal disebabkan oleh materi yang membusuk yang mengontaminasi luka saya sudah menunjukkan cara pencegahannya saya sudah membuktikan semua yang saya katakan tetapi ketika kita berbicara 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 tuan-tuan para wanita sedang sekarang saya tidak meminta sesuatu yang dapat mengguncang dunia saya hanya meminta kalian untuk mencuci tangan demi Tuhan cucilah tangan kalian sedih hampir tidak ada yang mempercaya para dokter dan bidan telah membantu proses kelahiran selama ribuan tahun tanpa mencuci tangan dan seorang dari Hungaria yang belak-belakan tidak akan mengubahkan sekarang Samuel Weiss meninggal dunia dalam keadaan gila pada usia 47 tahun baskom-baskom cucinya dibuang rekeran rekannya menertau wakannya dan suara tangisan ribuan wanita terngingan di telinganya bukan mencuci tangan yang menyelamatkan hidup tetapi membersihkan hati kita dapat berpura-pura sepanjang hari dalam mengikut Tuhan kita dapat menipu orang yang paling bijaksana yang paling cerdas kita dapat menipu para pendeta guru dan penatua bahkan kita mungkin menjadi pendeta guru dan penatua yang berpura-pura tetapi dalam hal kebenaran yang sesungguhnya kita tidak dapat menipu Tuhan dia memohon kepada kita karena dia mengasihi kita basulah dibasulah Raja Daud berseru kepada Tuhan basulah aku Yohanes Pembaptis berseru kepada orang banyak berilah dirimu dibaptis di sungai Jordan Yesus berkata kepada murid-muridnya jikalau aku tidak membasu engkau engkau tidak mendapat bagian dalam aku jika diri kita tidak dibasu sampai bersih kita akan mati karena kontaminasi oleh dosa izinkan Tuhan untuk membersihkan bagian dalam diri kita ia juga akan mengurus bagian luarnya terima kasih Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam sesi berikutnya kita akan selesaikan Matius Pasal 23 kemudian 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 Terima kasih.